Pemirsa identitas jenazah yang mengambang di sungai di kawasan desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang akhirnya terungkap. Jenazah yang ditemukan warga dalam kondisi tangan dan kaki terikat diketahui bernama muhajir. Dan terkait penemuan korban, polisi langsung menghubungi pihak keluarga. Identitas jenazah yang mengambang di sungai di kawasan desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang akhirnya terungkap. Jenazah yang ditemukan warga dalam kondisi tangan dan kaki terikat diketahui bernama muhajir. Terkait penemuan korban, polisi langsung menghubungi pihak keluarga. Putri tertua korban yang datang ke lokasi membenarkan identitas korban merupakan ayahnya. Sebelumnya keluarga melapor ke polisi kalau keluarganya hilang. Ayah ibu dan adiknya pun menghilang dari rumah sejak hari Senin pekan lalu. Putri korban menduga ayahnya merupakan korban penculikan. Ya berusaha nyari. Setelah saya masuk rumah panggil-panggil tidak ada. Kek, Nek, Pak, Mak, ya kan? Gak ada. Saya tengok ke rumah berantahan, teras kotor, pintu rumah sudah terbuka. Saya cari-cari kuncinya tidak ada. Tapi kereta ada. Ini saya tengok periksa lemari mama saya emasnya gak ada. Kayak kalung sama gelang tangannya. Gak ada? Iya, sama surat-suratnya gak ada. Pasca penemuan jenazah korban, polisi kini fokus mencari keberadaan istri dan anak korban. Sementara rumah korban telah dipasang polis lain untuk penyidikan oleh pihak Pulda, Sumatera Utara, dan Polres Deli Sedang. Dari Deli Sedang, Rizki Fauza, INews Mopurka.